Intro Kiai Haji Muhammad Tahir, yang lebih dikenal Imam Lapeo, lahir pada tahun 1838 di Pambuang, wilayah kecamatan Tinambung. Daerah ini terletak sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar atau Polman. Ayahnya bernama Muhammad bin Haji Abdul Karim Al-Talahi, dan ibunya bernama Siti Raijia. Ketika lahir, Imam Lapeo diberi nama oleh orang tuanya, Junaihin Namli, sebuah nama yang asing dalam kosa kata bahasa Mandar. Entah apa alasan orang tuanya, sehingga memilih nama itu. Sejak kecil, ia diketahui sebagai anak yang patuh kepada orang tuanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang jujur, pemberani, dan mempunyai kemauan keras. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Dalam silsilah, ibu Imam Lapeo, Siti Raijia, berasal dari keturunan Hadat Tenggelang, suatu wilayah yang berstatus distrik dalam pemerintahan Suaperaja Balanipa, yang sekarang termasuk dalam kecamatan Campalagian. Melihat latar belakang keluarganya, baik dari garis ayah maupun ibunya, Imam Lapeo adalah keturunan dari keluarga agamawan sebagai guru mengaji. Keturunan ayahnya dan ibunya dari keturunan Hadat sebuah kerajaan di Mandar, menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan yang dikenal dan dihormati dalam masyarakatnya. Dalam usianya yang semakin dewasa, yaitu saat ia berusia 27 tahun, ia dikawinkan oleh gurunya yang bernama Syed Alwi Jamaluddin bin Sahil, seorang ulama besar dari Yaman. Imam Lapeo dikawinkan dengan seorang gadis bernama Hakaya, yang kemudian berganti nama menjadi Ruqaya. Sejak perkawinannya itu pula, oleh gurunya, nama Junaihin Namli diganti menjadi Muhammad Tahir. Sejak awal, Imam Lapeo mendapat gembelingan dari orang tuanya sendiri, dan sempat menyelesaikan pendidikan Al-Quran pada tahun 1856 di Pembusuang. Menjelang usia remaja, ia mulai berkonsentrasi belajar bahasa Arab, seperti ilmu nausara. Ilmu ini dipelajari sebagai dasar untuk mempelajari kitab-kitab fikih, ilmu tawhid dan berbagai kitab yang berbahasa Arab. Pendidikan selanjutnya dijalani di Pulau Salemo, sebuah pulau yang terkenal pada waktu itu sebagai tempat pendidikan pesantren yang telah banyak melahirkan ulama-ulama besar. Di pulau itu, menetap seorang ulama besar berasal dari Gresik dan khusus datang untuk mengajar para pemuda yang berniat belajar Al-Quran. Setelah beberapa tahun, ia menimba ilmu pengetahuan di Pulau Salemo. Pada usia 15 tahun, ia mengikuti pamannya, Haji Buhari ke Padang, Sumatera Barat, untuk berdagang sarung sutra mandar. Pengalamannya di Padang memberi kesan yang sangat mendalam. Ia menyaksikan para pemuda Padang rajin mengikuti pengajian dan pelajaran agama Islam yang diadakan para ulama. Keadaan demikian membuatnya semakin bersemangat memperdalam agama Islam. Kemauan mendalam dari Imam Lapeo yang baru berumur remaja itu, maka ia meminta izin pamannya tinggal di Padang selama 4 tahun untuk belajar ilmu agama. Setelah 4 tahun menimba ilmu agama di Padang, Imam Lapeo bukannya kembali ke daerah asalnya Pambu Suang, melainkan justru melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Selama hidupnya, ia melaksanakan ibadah haji 3 kali, masing-masing berlangsung tahun 1886, 1893, dan 1929. Perjalanan Imam Lapeo dalam menuntut ilmu bukan saja dilakukan di negeri Mekah, tetapi juga dilakukan berkali-kali di Sumatera. Selama 7 tahun, dari tahun 1856 hingga 1863, ia melakukan perjalanan menuntut ilmu di Serambi Mekah dan mengelilingi beberapa daerah untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama besar. Daerah-daerah yang didatangi oleh Imam Lapeo, antara lain ke Tanah Minang, Bukit Tinggi, bahkan perjalanannya dilanjutkan ke Singapura, kemudian kembali ke daerahnya di Pambu Suang. Setelah ia menanjak dewasa, di samping pengetahuan agamanya dianggap sudah mapan, Imam Lapeo kembali ke daerahnya untuk melanjutkan pengembangan siar Islam. Kehidupan keulamaannya selanjutnya, mempunyai peranan dalam memperjuangkan siar Islam, bahkan ia merupakan tokoh pendobrak yang berusaha membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik kemusrikan. Perlu diketahui, bahwa sebelum kehadiran Imam Lapeo di wilayah Mandar, pelaksanaan Islam masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelum Islam, sehingga praktik keagamaan Islam sulit dibisahkan dari adat kebiasaan masyarakat. Perlakuan keagamaan seperti itu, pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Islam. Melihat kondisi tersebut, maka Imam Lapeo menempuh jalan paling utama, yaitu Tasawuf. Jalan ini dimungkinkan karena pengetahuan Imam Lapeo mengenai penyebaran Islam oleh para ulama Nusantara melalui ajaran Tasawuf dengan melihat kondisi masyarakat. Dengan pendekatan itu, sehingga Imam Lapeo juga dikenal oleh masyarakatnya sebagai seorang Sufi. Imam Lapeo mengembangkan Islam di wilayah Mandar pada abad ke-19, juga dengan melakukan pendekatan Tasawuf dengan melihat kehidupan masyarakatnya yang pada umumnya senang kepada kehidupan kerohanian. Jalan tarekat yang dikembangkan oleh Imam Lapeo menurut beberapa sumber, antara lain tarekat Nur Muhammad, tarekat ini pada pokoknya mengajarkan kepada murid-murid memperbanyak sholat sunnah serta zikir kepada Allah SWT. Disamping sebagai ulama, Imam Lapeo juga dikenal sebagai seorang Sufi yang memiliki keistimewaan berupa karamah yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Keistimewaan yang sering terjadi pada diri Imam Lapeo itu memberi dampak yang besar terhadap perjuangan dakwahnya. Bahkan pernah terjadi pada suatu hari, para tukang sihir datang menyatakan keislamannya dihadapannya sebagai manifestasi rasa kekaguman mereka. Upaya pengembangan dakwah yang dilakukan Imam Lapeo juga dilakukan dalam bentuk beberapa jalur. Jalur dan bentuk-bentuk pengembangan dakwahnya antara lain melalui pendidikan, perkawinan, dan pejabat pemerintah atau politisi. Imam Lapeo mengawali perjuangannya untuk mendawahkan islam di Mandar seperti kampung-kampung terpencil, terutama daerah pegunungan, dengan berbagai macam cara dan usaha seperti mendirikan Masjid Nur Ad-Taubah di desa Lapeo yang merupakan tempat pembinaan dan pengajaran agama islam. Di masjid ini pula, ia mendirikan pesantren Ad-Diniyah, Al-Islamiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kelak melahirkan kadar-kadar dan mubalik yang membantunya di dalam penyebaran islam di seluruh wilayah Mandar. Karena pusat pengembangan dakwahnya dipusatkan di Lapeo, maka ia dikenal dengan panggilan Imam Lapeo. Pesantren yang didirikan Imam Lapeo mengikuti pola pendidikan seperti pola lama sebagai sebuah pesantren yang berorientasi kepada pengembangan islam. Pesantren yang telah dibangunnya itu lebih berfokus kepada pemberian pengajaran pengetahuan agama islam saja seperti pengajaran tafsir, ilmu kalam, fikih, bahasa araf, tasawuf, dan lain-lain. Sedangkan kitab-kitab yang dipergunakan adalah kitab-kitab yang berdasarkan naskah-naskah Arab klasik yang biasa disebut kitab kuning. Murid-murid lulusannya selanjutnya dikirim ke wilayah seperti Majene, Mamuju, dan termasuk daerah-daerah pegunungan. Perkembangan selanjutnya, pesantren ini berganti nama menjadi Madrasa Al-Islamiyah pada tahun 1930 di bawah asuhan putra Imam Lapeo bernama Haji Najamuddin Tahir. Pada tahun 1950, diubah lagi namanya menjadi Madrasa Ibtidaiyah. Atas saran dari Imam Lapeo, tahun 1962, madrasa itu bernaung di bawah perguruan Islam DDI Darudawah Wal-Irshad. Dan sejak itu, perguruan DDI memperbantukan beberapa orang guru Demikian perkembangan pesantren tersebut yang sampai kini telah mampu mendirikan sanawiyah setingkat sekolah menengah pertama. Menjelang beberapa bulan setelah kemerdekaan, pada Oktober 1945, tentara Sekutu dan Nika mendarat di Mandar. Pendaratan itu bermaksud mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kedatangan Sekutu dan Nika dengan jalan menjelek-jelekan pemerintah Indonesia, mereka melakukan politik adu domba. Bahkan, mereka berusaha menumpukan kekuatan rakyat Mandar dengan menurunkan bendera merah putih. Kondisi itu membuat kemarahan besar di kalangan rakyat Mandar. Di bawah komando Andi Depu, mengkoordinir kekuatan rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Rakyat Mandar sadar, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan mengalami tantangan keras dari pihak penguasa Hindia Belanda karena ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Semua kalangan masyarakat Mandar mengabdikan diri untuk berjuang. Organisasi Kris Muda yang merupakan kelanjutan dari organisasi Islam Muda menjadi wadah perjuangan mereka. Dalam kelas karen Kris Muda itu, terdapat tiga unsur kekuatan masyarakat yang ikut memberikan dukungan dan perannya masing-masing. Unsur pemuda seperti kemudian golongan raja atau bangsawan yaitu Andi Depu. Lalu golongan ulama, yaitu Imam Lapeo. Peran aktif Imam Lapeo semakin jelas dengan adanya pengiriman murid-muridnya dalam pengembelengan para pemuda pejuang. Di wilayah Mamuju, yaitu di markas bone-bone, Imam Lapeo juga mengirim seorang muridnya dengan tugas yang sama, yaitu latihan militer. Imam Lapeo memberikan pesan yang mendalam sebagai berikut. Artinya, jangan sekali-sekali kamu bekerja sama dengan Belanda kafir. Tidak boleh ikut kepada Belanda. Keikutsertaan Imam Lapeo dalam perjuangan di Mandar, khususnya dukungannya terhadap perjuangan Kris Muda, semakin nampak dengan ikutnya ia menyediakan sarana perjuangan. Di siampalagian, pusat pengajian yang diasuhnya, ia menggerakkan murid-muridnya untuk menyiapkan bambu runcing. Peran keulamaan Imam Lapeo juga nampak jelas pada kondisi perjuangan seperti itu. Fungsinya sebagai pelindung, penasehat, dan tempat bertanya para tokoh pejuang merupakan tugas mulia yang diembannya. Bahkan dalam pembentukan organisasi kelas karan selanjutnya, dipengaruhi oleh keyakinan Islam. Semangat jihad yang ditanamkan Imam Lapeo pada murid-muridnya telah ikut mengubarkan semangat juang para pemuda yang terhimpun dalam satu wadah organisasi kelas karan. Pada Januari 1946, sebuah mobil truk masuk jurang di jembatan Pupole, kecamatan Campalagian, mengakibatkan dua tentara nikah tewas dan lainnya luka berat. Jembatan itu telah dirusak kelompok Kris Muda dipimpin Amin Badawi. Sehari setelah kejadian itu, seorang bernama Puang Ambo ditangkap serdadu nikah karena dituduh terlibat dalam tindakan sabotase merusak jembatan. Ia kemudian disiksa, diikat kedua kakinya, lalu ditarik dengan mobil sepanjang jalan Porus Majene. Setelah kendaraan nikah itu tiba di wilayah Lapeo, Imam Lapeo yang mengetahui tindakan Belanda itu langsung berdiri di tengah jalan dan menghentikan mobil itu dan meminta agar penyiksaan itu dihentikan. Hanya dua kalimat yang diucapkannya, yaitu, lepaskan dan jangan disiksa, kamu akan mati juga. Akhirnya, tentara nikah melepaskan dan melanjutkan perjalanan ke Majene. Peristiwa itu disaksikan penduduk setempat. Dari kejadian tersebut, tentara nikah menyebut Imam Lapeo dengan julukan Tuan Karama. Bahkan, Imam Lapeo pernah dipaksa nikah untuk menyebarkan dakwah dalam bahasa lokal terjemahan. Namun, Imam Lapeo dengan tegas menolak dan mengatakan jika dakwah harus disampaikan dalam bahasa asli Arab. Sampai disini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.